Intro RCL 957 kami ada bersama anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambat RCL Kembali lagi bersama Kamelian Noren Dan kliang bertugas di kesempatan hari ini Seperti biasa di RCL Nge Podcast Nah kita selalu berkeling-keling seperti biasa Untuk memberikan publikasi Memberikan promosi kepada Para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kebupaten Nasokabumi, sahabat saya Dan kali ini kita berkunjung ke salah satu UMKM Yang berasal dari Kampung Mangkalaya Jalan Cipicung, Desa Cibolang, Kecematan Gununggoro Dan sebelah Noren juga sudah Bersama pemilik UMKM Ada Kang Dedendawami Atau kita kenal sebuah dengan Kang Denda Aduh enak banget ya Oke, Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya dan kesibukannya ya Sebenarnya luar biasa kesibukan beliau Sebagai para pelaku UMKM Yang memiliki segudang prestasi Dan juga segudang usaha Yang dimiliki oleh Kang Denda sendiri Selaku UMKM Raus Kitchen Kalau dengerin nama-namanya Raus Kitchen Ini pasti kalau Raus itu kan enak ya Nah, boleh diinformasiin gak Ke sahabat-sahabat Ataupun di sahabat juga Diperkenalkan Kang Denda ini Selaku pelaku UMKM Yang memiliki UMKM Raus Kitchen Iya Perangkat nama saya Denda Biasa dipanggilnya Denda Di UMKM sendiri Saya biasa dipanggil Kang Raus Kang Raus? Iya Kang Raus Jadi, gak terlalu kenal dengan namanya Mungkin dari brandnya aja Oke Raus Kitchen sendiri Diambil dari kata Raus itu enak deh Bahasa Sunda ya Bu Sama Kitchennya itu dari dapur Ya, dapur enak Dapur enak ya Iya, betul Sedangkan dari produk-produknya sendiri Awalnya saya buka Cafe kecil-kecilan sih Oke Kayak makanan sehat gitu Makanan diet Dan emang dari awalnya itu Berangkat dari makanan sehat Di Bandung waktu dulu itu Karena terkena COVID Harus punya inovasi barulah Jadi Buka Makanan Kedai makanan Makanan Nusantara Kayak ayam bakar Oke Fried chicken Kayak gitu Seblak juga pernah sih Semua diajaki ya Iya, betul Karena Saya pengen Tadinya pengen Produk itu bisa terjangkau luas Makanya Membuatlah Cemilan-cemilan Kayak keripik Basuh ikan Dari sebelum Punya kemasan Sebagus sekarang Juga Belum punya brand Terus Kemasannya itu Bening gitu lah Awalnya Awal dari cemilan itu Saya Saya sendiri Dari Bahan Bakunya awalnya Dari Sukun Sebelum Sebelum ke Keripik Tempe Karena ada permintaan pasar Dicobalah Keripik Tempe Kelebotan sendiri Alhamdulillah Booming Dan paling best seller itu Dari keripik tempe Yang Varian Pedasnya itu Oke Berarti ini Berawal dari Kecintaan Karena Segala satu Hari awal dengan cinta Cintanya Kemasakan Jago masak juga Dan niatnya juga Berawal dari Tadi Membuatan makanan Sehat Nah Kenapa sih Memilih Varian Ini Terlihat ya Ada keripik tempe Ada juga keripik Basuh ikan Ada mix obi juga Nah Kenapa Apa namanya Makanan-makanan seperti ini Yang dipilih oleh Kang Benda sendiri Untuk Apa namanya Melakukan perubahan lah Melakukan perubahan Setelah dulu mungkin Berawal dari Makanan sehat Seperti Makanan-makanan Ayo bakar Dan lain-lain Kalau dulu Makanan sehat itu Emang Jadi gak terlalu luas Untuk pemasarannya Dan Hanya orang-orang tertentu Dan Menengah ke atas Biasanya yang melakukan Kayak Diet dan lain-lain Kalau untuk Makanan junk food Kayak gini Saya sendiri Jadi Pengen Memerangkul Semua kalangan Dari anak-anak Sampai orang dewasa Sampai orang tua juga Karena ini Cemilan-cemilan Yang masuk Di semua mulut Ya Betul Oke Nah Kang Benda sendiri Selama ini Apa saja sih Yang dipersiapkan Ketika ini kan Mulai dari Pembuatan bahan bakunya Lalu juga prosesnya Sampai menjadi Kemasan cantik Dan lalu dipasarkan Itu prosesnya Seperti apa sih Prosesnya sangat panjang Dari Pembuatan NIB Halal PIRT Ijin edar Semuanya juga Dipersiapkan Jadi sebelum Kita nyetak ke Kemasan Pulverin Kayak gini juga Jadi Banyak Syarat-syarat Yang harus dipenuhi dulu Untuk pemasaran Sekarang Ke beberapa Retail Kayak Jogja Sudah masuk Ke Bolo Kuku Siliwangi Beberapa Store Yang seluruh Indonesia Alhamdulillah Sama ke Bandara Baru dua bulanan Ini Luar biasa Ini kan Menjadi salah satu Cirias Sebuatan Sebumi juga Jadi Dibuat oleh-oleh Juga Sangat cantik Untuk dibawa Oleh Para wisatawan Juga Nah Kalau proses Pembuatannya Sendiri Seperti apa Sehingga Menjadi keripik Si tempe Apakah Memang Kang Denda Sudah Memiliki Supplier Pabrik Tempe Ataupun Juga Ini ada Ubi Seperti Apa Kalau Dari Tempenya Kita Kerja Sama-sama Pabrik Yang ada Di Cemerlang Jadi Dia Berbentuk Kacang Yang sudah Mateng Sama Saya Sendiri Di Dimik sama Aci Dibuat Sendiri Dibuat Sampai Keren Sini Oke Berarti Tempenya Sendiri Ini Di Apa Namanya Hasil Olahan Kang Denda Sendiri Wow Keren Kalau Ini Mulai Dari Pembuatan Nol Mungkin Ini Ada Rahsia Rahsia Dibalik Semua Keenakan Itu Cuma Ada Di Kang Denda Nggak Mungkin Dikasih Info Kalau Untuk Apa Namanya Harganya Sendiri Kang Harganya Berapa Berapa Sih Karena Ini Bervariatif Disini Sudah Ada Bawang Gawang 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 Teri Harganya Seperti Kalau Harganya Kalau Dari Mix Ubi Sendiri Harga ECR 15.000 Oke Harganya ECR 15.000 Reseller 12.000 Ada Minimal Order Sih Satu Karton Gitu Sih Isi 20 240.000 Oke Kalau Beda 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 Sih Kalau Yang Mix Ubi Sama Tempe Sama Harganya Kalau Keripik Baso Ikan Lebih Sedikit Sedikit Nah Ini Menarik Nih Kang Denda Asalnya Dari Di Lima Kalaya Nah Ini Ada Keripik Baso Ikan Palabuan Ratu Berarti Lahir Di Pelabuan Ratu Asli Dari Pelabuan Ratu Masih Di Pelabuan Ratu Istri Juga Orang Pelabuan Ratu Ini Ada Pelabuan Ratu Yang Mencoba Mengembangkan Sayapnya Mengembangkan Usahanya Sampai Ke Wilayah Utara Ini Cerelasnya Basok Ikan Pelabuan Ratu Karena Emang Orang Pelabuan Ratu Luar Biasa Oke Kang Ada Obset Yang Dipelore Ini Rata Berapa Per Bulan Masih Naik Tur Di 2025 Ini Bikin Ngiler Semua Orang Bikin Ngiler Yang Kerja Juga Kadang Kadang Mungkin Masyarakat Bupatan Sukabumi Yang Sekarang Banyak Sekali UMKM Yang Mungkin Baru Menggeluk Tiga Bagaimana Caranya Menghadapi Apa Namanya Apalagi Di Era Digital Semuanya Harus Kita Mengikuti Era Digital Bagaimana Cara Agara Sang Denda Sendiri Bertahan Di Era Digital Untuk Segi Pemasaran Pem UMKM Makin Dikembangkan Aja Setiap Setiap Ada Pertemuan Pasti Ada Circle Yang Harus Dikembangkan Itu Dijadikan Kesempatan Informasi Cari Informasi Gimana Caranya Produk Kita Masuk Ke Toko Yang Bisa Menderima Produk Kita Emang Kesulitannya Di Kemasan Seperti Ini Kayak Pusat Oleh Oleh Masih Sistemnya Konsinya Sistemnya Jadi Itu Hanya Itu Sistemnya Untuk Pemasaran Kita Cari info Info Dari Teman Teman UMKM Lain Jadi Sesama UMKM Itu Bukan Pesaing Tetapi Kita Keluarga Yang Saling Support Jadi Punya Keluarga Keluarga Baru Teman Teman Baru Di Sesama UMKM Itu Harus Saring Bersinergi Cari Informasi Cari Pengalaman Lalu Juga Kesetip Ada Kesempatan Bimbingan Ada Kalau Dinas Juga Harus Diikuti Oke Ada Target Sudir Dengan Usaha Raus Kitchen Yang Akan Meliki Kedepan Target Itu Pengen Target Utama Pengen Mengembangkan Produk Produk Dari UMKM Sendiri Berkolaborasi Dengan Beberapa Pihak Dan Juga Menciptakan Lapangan Kerja Seluas Seluas Kedepannya Oke Jadi Pengen Ada Apa Namanya Terebusan Biar Ada Pekerjaan Membantu Sesama Juga Harapannya Sendiri Harapannya Seperti Apa Harapannya Untuk Saat Ini Hanya Satu Ada Keterkaitan Antara pelaku Usaha Sama Pemerintah Sendiri Seperti Kan Bukan Masalah Tapi Kendala Kendala UMKM Ada Dua Satu Pemasaran Yang kedua Permodalan Itu Yang Kami Butuhkan Dari Pemerintahnya Sendiri Turun tangan Permodalan Seperti Apa Dan Pengembangan Usahanya Seperti Apa Nah Ini Dicatet Untuk Pengembangan Pemasaran Dan Permodalan Memang Itu Selalu Nantikan UMKM Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Bertahan Dibantu Pemerintah Mungkin Jalannya Permodalannya Seperti Apa Oke Kang Denda Juga Ada Pesan Tidak Terakhir Buat Teman UMKM Apalagi Yang Baru Memulai Usah UMKM Seperti Apa Pesannya Jangan Jangan Cepat Menyerah Kalau Untuk Memulai Memulai Dulu Aja Dan Dipertimbangkan Modalnya Seperti Apa Dan Bertahap Produknya Tidak Harus Langsung Ada Beberapa Pilihan Satu Satu Dulu Aja Yang Dan Yang Paling Penting Itu Pembukuan Pembukuan Yang Harus Dicatat Pengeluaran Dan Pemasukannya Biar Tertata Nah Itu Yang Pasti Penting Dan Oke Untuk Anda Masyarakat Kebupaten Sukabumi Yang Memang Ingin Membutuhkan Oleh Kebupaten Sukabumi Seperti Ini Ada Keripik Baso Ikan Keripik Tempe Ada Teri Ikannya Ada Mix Ubi Boleh Menghubungi Nomor Telepon Dimana Boleh Di Admin 0857 9584 3358 Nah Disitu Nanti Ditulis Dirilis Tenang Sekali lagi Terima kasih Sukses Untuk Usahanya Dan Mudah-mudahan Bisa Berkembang Dan Bisa Didengar Bincang Kita Tadi Dengan Kang Denda Selaku Pemilik Rose Kitchen Dan Untuk Pesenannya Nanti Ditunggu Oke Terima kasih Assalamualaikum Wb Uwabarakat